hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali di channel YouTube tukang ras yang heran kali ini saya akan memberikan salah satu tutorial tips dan info mengenai cara menyiku ya atau membuat rangka kotak seperti ini tidak sengek dan tidak baling ini kalau menggunakan sikon seperti ini kalau lengkang-lengkangnya panjang seperti ini dia saya enggak bakalan ketemu ya ini untuk untuk panjang yang nya dibawah satu meter masih bisa ini satu meter atau lebih masih bisa tapi kalau untuk panjang segini saya rasa mending diambil diagonalnya ya sobat kira-kira Oh iya sih untuk diagonal mana sih ya diagonal diagonal itu adalah pertemuan antara sudut ujung sana melintang ke ujung sudut sini terus yang di ujung sana sudut sana melintang ke seperti inilah itu namanya diagonal ya sobat ya tidak jadi cara mengukurnya gampang sekali ya dan sudah dipastikan itu sangat siku siku sangat siku sekali dan tidak senget tidak baling ya itu diambil dari sudut sana tarik kesini dengan meteran nah setelah itu sudah terbaca baru sana juga ditarik kesini itu harus sama ya sobat di latihan jadi sana kesini dengan sana yang kemak kesini juga itu harus sama misalnya kesana kesini dua meter yang diagonal yang sudut sana yang kesini juga harus dua meter kalau kalau lebih atau kurang berarti sudah dijamin pasti ini enggak siku ya Nah udah dipasti senget kalau orang Jawa bilang senget itu harus sama sebagai berarti dari ujung sudut sana kesini dengan ujung sudut sana kesini itu harus sama didapatnya itu untuk ukurannya oke terima kasih semoga bisa dipahami salam tukang pukanglah semperan tetap semangat jangan pernah mengeluh jangan malu bertanya dan untuk pengunjung baru saya ucapkan selamat datang untuk subscriber saya yang sudah menemani sampai saat ini saya ucapkan terima kasih karena tanpa kalian channel YouTube pukanglah semperan tidak bisa seperti sampai sekarang ini oke sobat gratif lanjutkan video dan nantikan video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk tutorial sedikit tutorial dari saya dan tips dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di-share semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal rezeki milah rezeki melimpah dan kesehatan amin ya rupa lalamin salam tukanglah semperan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati